Hai hai, selamat pagi. Sarapan informasimu hari ini bakal ditemani dengan kudebora mulia di narasi pagi. Pertama, ada rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua dan vaksin COVID-19 asal Indonesia. Selain itu ada bentrok di Irak dan misi Artemis yang tertunda. Ini dia informasi selengkapnya. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat digelar kemarin 30 Agustus 2022. Untuk pertama kalinya, publik dapat melihat Verdi Sambo mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Sementara istrinya Putri Chandrawati terlihat mengenakan baju berwarna putih. Polisi menggelar rekonstruksi di tiga lokasi, yakni di Jalan Duren 3, Jalan Saguling 3, dan lokasi pengganti Rumah Magelang. Seluruh lima tersangka yang udah ditetapkan polisi mengikuti rekonstruksi ini. Mereka adalah Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuatma Aruf, dan Putri Chandrawati. Total ada 78 adegan diperagakan dalam rekonstruksi. Rinciannya 16 adegan di Rumah Magelang, 35 adegan di Rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, dan 27 adegan di Rumah Dines Duren 3. Adegan-adegan ini mengakomodir beberapa versi berbeda dari pengakuan tersangka. Makanya kalau dia mati, ada beberapa adegan yang menggunakan pemeran pengganti, meskipun tersangka yang bersangkutan hadir di situ. Polisi menjelaskan hal itu dimungkinkan saat tersangka menyangkal kesaksian rekannya sehingga adegan itu diperagakan oleh pemeran pengganti. Bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang suas-suasnya untuk memberikan penjelasan apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat ini. Saat rekonstruksi berlangsung, protes sempat datang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Pasalnya, mereka dilarang memasuki tempat rekonstruksi. Kuasa hukum korban Johnson Panjaitan mengutarakan bahwa perlakuan ini menunjukkan ketidaktransparanan penyidikan. Seolah-olah transparansi hanya milik Komnas HAM, LPSK, BRIMOB, Mabes Polri, dan Polda. Beberapa adegan yang direkonstruksi adalah adegan Putri Candrawati berbaring di ranjang kamar dan Brigadir Yosua duduk di lantai. Di rumah Jalan Saguling dikonstruksi juga adegan Ferdi Sambo memeluk istrinya di sofa. Ada juga adegan saat Brigadir Yosua memohon-mohon sebelum dieksekusi oleh Sambo dan komplotannya. Sementara itu, barada Eliezer terlihat didampingi LPSK saat rekonstruksi. Perlindungan LPSK kepada Eliezer dimulai sejak keluar rumah tahanan, masuk ke mobil hingga tiba di TKP rekonstruksi. Jurubicara LPSK Ruli Novian mengatakan bahwa bayaran atas perlindungan LPSK adalah bagaimana agar Eliezer bisa memberikan keterangan dengan baik. Hmm, akhirnya kesampaian juga lihat Ferdi Sambo pakai baju tahanan. Semoga rekonstruksi ini dibikin sesuai fakta ya. No drama-drama palsu lagi. Tinggal dibuktikan nanti di pengadilan. Vaksin COVID-19 buatan Indonesia diresmikan nih. Namanya Inavac dan Indovac. Kira-kira akan diproduksi berapa banyak ya? Vaksin COVID-19 produksi dalam negeri atau vaksin merah putih dan vaksin BUMN kini resmi berganti nama menjadi Inovac dan Indovac. Kepala Bepom RI Penny Lukito mengatakan ia ikut bangga untuk Indonesia. Kedua nama juga disetujui Presiden Jokowi. Inavac adalah vaksin yang dikembangkan tim peneliti Universitas Airlangga Surabaya dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Sementara Indovac dikembangkan PT Bio Farma, Lembaga Igmen, dan Baylor College of Medicine. Inavac menggunakan virus non-aktif untuk materi vaksinnya. Saat ini, vaksin tersebut memasuki uji klinis tahap akhir. Rencananya uji coba selesai pada September 2022. Baru setelahnya, akan diproses izin penggunaan darurat oleh badan pengawas obat dan makanan. Pada Februari 2022, PT Biotis Pharmaceutical Indonesia menarget vaksin ini akan diproduksi hingga 240 juta dosis per tahun. Gubernur Jawa Timur, Koviva Indar Parawansa mengatakan bahwa efikasi vaksin Inavac tidak akan kalah dengan vaksin dari negara-negara lain. Sementara itu, vaksin Indovac tengah dalam proses registrasi di Bepom. Vaksin diharapkan mengantongi izin darurat pada September 2022. Berbeda dengan Inavac, vaksin Indovac menggunakan teknologi rekombinan subunit. Untuk sementara, vaksin akan diberikan gratis kepada warga. Namun, jika COVID-19 sudah berubah menjadi endemi, bukan tidak mungkin vaksin jadi berbayar. Harga vaksin ditarget di bawah 100 ribu rupiah. Nah, ada update juga dari vaksin Nusantara yang dipopulerkan Terawan Agus Putranto. Akhirnya, artikel tentang teknologi vaksin dan tritik terbit di jurnal Taylor & Francis Online. Meski demikian, Ikatan Dokter Indonesia mengatakan terbitnya artikel itu tak menjamin vaksin tersebut masuk program vaksinasi. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, M. Adip Kumaydi menyatakan, efekasi dan keamanan vaksin ini harus dipastikan oleh Bepom. Senengnya, vaksin buatan anak negeri sudah hampir jadi. Semoga vaksin ini bisa diproduksi massal agar kita gak tergantung lagi sama vaksin impor. Bentrok hebat terjadi di Irak setelah ulama syiah Muqtada Al-Sadar mengundurkan diri dari politik. Ulama syiah Muqtada Al-Sadar mengumumkan mengundurkan diri dari aktivitas politik Irak per 29 Agustus 2022. Al-Sadar mengundurkan diri sebagai tanggapan atas kebuntuan politik yang pelik di negara itu. Kebuntuan antara Al-Sadar dan lawan-lawan syiahnya buat Irak mengalami masa terpanjang tanpa pemerintahan, yakni selama 10 bulan. Ini bermula saat Partai Al-Sadar Blok Sadris memenangkan pemilu Oktober tahun lalu. Tapi partainya gak cukup buat bikin koalisi. Alhasil, pada Juni 2022, ia menarik anggotanya dari parlemen, setelah menolak untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan pesaingnya yang juga syiah tapi didukung oleh Iran. Sejak saat itu, pendukung Al-Sadar menyerbu kawasan pemerintahan di Baghdad. Kepungan masa pendukung Al-Sadar berlanjut pada bulan Juli 2022 lalu. Mereka protes karena saingan Muqtada Al-Sadar yakni aliansi kerangka koordinasi pro-Iran mencalonkan Muhammad Syiah Al-Sudani sebagai Perdana Menteri buat ngisi kekosongan pemerintahan. Imbas pengunduran diri ini, bentrokan antara pendukung Al-Sadar dengan pasukan keamanan di Irak terjadi di kota Baghdad. Ratusan pendukung dan simpatisan Al-Sadar menyerbu istana presiden. Mereka mencoba menerobos pagar istana dan memasuki istana. Sebagian demonstran terlihat bersantai di ruang pertemuan dan kolam renang di taman istana. Bentrokan juga terjadi di zona hijau atau green zone, tempat gedung-gedung kedutaan asing berada. Di lokasi ini, pemuda pendukung Al-Sadar dan pendukung milisi pro-Iran saling lempar batu serta melakukan kontak senjata. Akibat bentrokan ini, 23 orang dilaporkan tewas. Sementara 380 orang mengalami luka-luka. Sebagian korban jatuh akibat luka tembak. Merespons hal ini, pihak militer Irak mengumumkan jam malam di negara itu mulai pukul 3.30 sore waktu setempat. Dengan aturan jam malam itu, warga dan kendaraan gak boleh berlalu lalang dengan bebas. Respons atas aksi kerusuhan ini juga datang dari negara tetangganya Iran. Iran dikabarkan telah menutup perbatasannya dengan Irak. Efek dari kerusuhan ini, televisi pemerintah Irak melaporkan Muktada Al-Sadar mengumumkan mogok makan sampai kerusuhan berhenti. Mundurnya Al-Sadar dari politik diprediksi akan memperumit situasi politik di Irak. Soalnya, Al-Sadar merupakan ulama muslim syiah berpengaruh di Irak. Sejak tahun 2004, ia merupakan penguasa de facto bagian kota Sadar, Baghdad. Ia juga merupakan kepala pasukan tentara Mahdi, milisi paling kuat yang memerangi Amerika Serikat setelah invasi 2003, yang menggulingkan mantan penguasa Irak Saddam Hussein. Menanggapi pengunduran diri ini, Perdana Menteri Sementara Irak Mustafa Al-Kadami meyakini gak mungkin Al-Sadar akan menyianyakan apa yang sudah dikerjakan selama 18 tahun terakhir. Sebelumnya, Al-Sadar dikabarkan sempat mengumumkan pengunduran diri dari politik. Namun, kemudian ia batalkan pada 15 Juni 2022 lalu. Irak memang belum stabil situasi politik dalam negerinya. Sejak tewasnya Saddam Hussein, banyak vaksin yang berlomba menguasai Irak. Gak jarang korban sipil berjatuhan. Kapan ya damainya? NASA menunda peluncuran misi Artemis I ke bulan. Masalah teknis jadi penyebabnya. Harusnya, Senin 29 Agustus 2022, Artemis I menjalankan misi ke bulan. Dari Kennedy Space Center, Florida. Ini adalah uji terbang untuk luncurkan roket sistem peluncuran luar angkasa NASA dan pesawat ruang angkasa Orion yang tak berawak. Misi akan berlangsung selama 42 hari. Namun, misi ini dibatalkan. Masalah teknis pada salah satu mesin roket menjadi penyebabnya. And in fact, they've got a problem with the gases going on the engine bleed on one engine. You can't go, there are certain guidelines. And I think it's just illustrative that this is a very complicated machine, a very complicated system, and all those things have to work. Tadinya, Artemis I akan jadi misi uji coba tanpa awak untuk menyokong misi Artemis II. Misi ini rencananya meluncur pada 2024. NASA berambisi mendaratkan perempuan pertama di bulan dalam misi tersebut. Calon astronot perempuan ini adalah Misi Artemis I pertama ini bertujuan menampilkan citra bumi yang ditangkap lewat pesawat Orion dari bulan. NASA memprediksi percobaan peluncuran berikutnya dilakukan pada 2 September 2022. Meski demikian, belum ada jaminan Artemis I akan meluncur pada tanggal itu. Manusia terakhir yang mampu mencapai bulan adalah mereka yang turut serta dalam misi Apollo 17 pada 1972. Patut disimak nih, apakah misi Artemis bisa mengembalikan manusia kembali ke bulan? Kira-kira kalau kamu bisa nyampe ke bulan, mau ngapain di sana? Sekian dulu sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat-sehat, semangat, dan sampai jumpa!